Halo semuanya Dalam kehidupan sehari-hari Biasanya ada banyak hal yang sering dilakukan banyak orang Ada beberapa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang Namun, nyatanya hal tersebut ternyata salah cara melakukannya Disini Uduflang merangkum 8 kebiasaan kita yang ternyata selama ini salah besar Jika dari kalian ada yang mau ikutan giveaway Tonton video giveaway-nya dan link-nya akan gue taruh di deskripsi Yang ke delapan, cara memakan burger Roti dengan lapisan topping seperti daging, selada, tomat, dan keju Menjadi favorit banyak orang Salah satu menu andalan restoran cepat jaji ini Tersampuk dan mengenyangkan Ukurannya yang besar dan tinggi Seringkali membuat mulut kesulitan untuk menggigitnya Jika tak ingin berantakan saat memakan burger Cobalah ikuti cara berikut ini Jepit burger dengan ibu jari dan kelingking Lalu memakanlah secara perlahan Dengan cara inilah Maka isi dalam burger tidak akan jatuh dan berantakan Yang ketujuh Membuang batang stroberi Seringkali ketika kita membeli stroberi Masih ada batang yang masih menempel di stroberi Untuk membuangnya itu cuplah mudah Mungkin kalian belum tahu Cara efektif untuk menghilangkan sisa batang Yang masih menempel di buah stroberi Caranya Ambillah setotan Kemudian gunakan untuk menusuk stroberi Dari ujung satu ke ujung lainnya Mudah kan? Yang keenam Memotong manga Sekilas buah manga terlihat mudah untuk dikupas Namun Mengupas manga seringkali meninggalkan cairan lengket Yang tidak menyenangkan Selain itu Biji buah manga yang besar di bagian tengah Juga membuat daging buah manga di sekitar biji sulit untuk dipotong Disini youtube lang akan memberi tips untuk memotong manga yang benar Gunakan pisau bergerigi untuk memotong manga menjadi tiga bagian Koreskan sayatan-sayatan pada kedua irisan bagian pipi manga Tekan sisi belakang irisan bagian pipi manga Sehingga daging buah mencuat keluar Iris setiap ruas dengan pisau pengupas buah dan sayur Jika belum paham Kalian bisa melihat videonya berikut ini Yang 5 Cara push up yang benar Push up sempurna tentu saja membutuhkan tenaga Yang lebih besar Karena tumbuhan berada di ujung dari kaki Sebaiknya Jika melakukan push up Lakukan di atas alas yang keras Misalnya di atas lantai Atau matras yang tipis Dan cara melakukan push up yang benar adalah Letakkan kedua telapak tangan di lantai Dengan ujung jari kaki sebagai tumbuhan Untuk kesimbangan Kaki jangan terlalu menyempit Atau melebar Kira-kira selebar bawah aja sob Jaga agar kaki, pinggang, dan kepala Tetap dalam tumbuhan lurus Tekuk lengan bawah dan lengan atas Sampai membentuk sudut 90 derajat Kemudian dorong ke atas sambil mengambil nafas Saat badan diturunkan Buang nafas secara perlahan-lahan Yang keempat Cara mengikat sepatu yang benar Bahwa ada beberapa cara untuk melakukan sesuatu Yang sederhana Seperti mengikat tali sepatu Disini gue akan kasih tau tips memasang tali sepatu Biar gak mudah lepas sob Tips ini biasa dipanggil dengan tips jari ajaib Caranya Yang pertama ikatkan simpul sederhana Gerakan tangan kanan kalian Dan gunakan ibu jari dan jari telunjuk Untuk memegang salah satu tali sepatu Gerakan tangan kiri kalian Dan gunakan ibu jari dan jari telunjuk Untuk memegang satu tali sepatu lainnya Tarik jari-jari kalian saling mendekati satu sama lain Sehingga kalian merasakan tali sepatu menegang Tekan tali sepatu diantara jari kalian Dan tarik menggunakan ibu jari dan jari telunjuk Yang ketiga Cara memakai airpon yang benar Airpon adalah alat yang dapat mengubah energi listrik Menjadi gelombang suara Dengan cara memasangnya disimpulkan di dalam telinga Dan ternyata selama ini Kita memakai airpon dengan cara yang salah Dan disini gue akan mengajarkan cara memakai airpon yang benar Yang pertama kalian bisa memindahkan kabel airpon ke belakang kepala Dengan posisi kabel berada di atas telinga Kemudian coba miringkan airpon agar sesuai Dengan lubang telinga Nah itulah tadi tips cara memakai Atau menggunakan airpon dengan cara yang benar Yang kedua Mandi berlebih bikin kulitmu iritasi Mandi selain membersihkan tubuh dari kuman Ternyata juga mengangkat sel kulit mati Nah kalau keseringan mandi Kulit kalian yang belum sehatnya mati Terpaksa akan terkelupas Makanya kadang ada kasus kulit iritasi gara-gara mandi Selain itu Jika kulit kalian tergerus terlalu tipis Bakteri dan kuman bisa bersarang lebih dalam di tubuh kalian sub Yang pertama Cuci muka keseringan bikin kulit wajahmu kering Mencuci muka bukanlah hal yang buruk Tapi keseringan cuci muka juga gak baik Apalagi mencuci muka dengan sabun Kebanyakan orang mencuci muka karena ingin menghilangkan minyak di wajah Jika terlalu sering Kulit akan menjadi kering Dan ada resiko timbulnya cerawat Jika bisa cuci muka dengan sabun muka Nah itulah 8 kebiasaan kita yang ternyata selama ini salah besar Dan jika dari kalian ada yang mau giveaway Coba lihat video sebelumnya Dan jika kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa untuk klik subscribe Dan klik tombol bell Supaya tidak ketinggalan di video selanjutnya Matur suhun